Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terbalik, gelembung isu, cemburu sosial, konflik, negatif, krisis kepercayaan, tuntutan transparan Hanya yang bertanda hijau yang dapat dikembangkan oleh Mbah Bud dan ditransmutasikan pada sebuah kanvas lukis Alap peraga berupa bendera Indonesia, lambang negara Indonesia, hanyalah secara kebetulan saja Mbah Bud hidup dan dilahirkan di Indonesia Seandainya Mbah Bud hidup dan dilahirkan di Afganistan, di Amerika atau di Irak Mbah Bud akan melakukan hal yang sama Karena krisis multidimensi adalah virus yang selalu ada dan melanda di seluruh dunia Pada tahun 1995 Mbah Bud sudah bisa merasakan bahwa roh dari burung Garuda sudah mulai bergeser dari jasadnya Bergeser dan bergeser dari jasad Burung Garuda pernah mengalami pingsan, bahkan melebihi toleransi kritis antara hidup dan mati Terbiasa hidup dengan dolar 2 ribu hingga secara cepat perubahan fantastis mencapai kisaran 16 ribu Kita lihat perubahan warna-warna positif berangsur-angsur mengarah ke perubahan warna-warna negatif Simbol ketuhanan yang Maha Esa menjadi gelap Banyak yang masuk surga dengan menggunakan atas namanya sendiri Bukan dengan atas nama Tuhan Begitu juga perubahan warna pada simbol kemanusiaan Simbol persatuan, kebijaksanaan hingga simbol keadilan Semua menjadi warna-warni yang terbalik Setelah berkenalan dengan warna-warna negatif Perubahan dari warna-warna positif Mbah Bud melanjutkan eksplorasinya Berusaha menutup warna kulit di seluruh tubuhnya Dengan menggunakan warna negatif Merubah warna rambut, muka, warna bibir, gigi, bahkan warna lidah yang ada di dalamnya pun akan dirubah warna Kita ikuti apakah nantinya akan selesai dengan sempurna Menguji kemampuan dengan terencana Mbah Bud membutuhkan waktu dan menyiapkan jam tangan untuk mencatat waktu yang dibutuhkan dalam proses mencipta karya Kurang lebih sekitar 2 jam yang direncanakan Apa yang dilakukan Mbah Bud ini sebagai gambaran situasi negeri di Indonesia Yang gelap menjadi terang Yang putih ternyata hitam Dan yang hitam ternyata putih Pada tahun itu, tahun 1995 Sahabat Mbah Bud mengirim sebuah kaset dari universitas ternama di Indonesia Isi kaset itu hasil rapat tertutup menerangkan, memprediksi, bahkan merencanakan Bahwa Presiden Republik Indonesia tepatnya pada akhir tahun 1997 Saudara Presiden harus diturunkan dari kursi kepresidenan Jika dibutuhkan darah, kita harus pakai darah Kurun waktu 2 tahun, eksplorasi Mbah Bud semakin terganggu Konsentrasi terbelah menjadi 2 Antara empati terhadap seni rupa Dan juga empati terhadap perjalanan secara besar bangsa Indonesia Pengamatan dari perencanaan itu Penasaran Mbah Bud semakin tinggi Dan semakin mantap pula Mbah Bud mengeksekusi diri Menjatuhkan pilihan pada aliran negatif sebagai idealismenya Hasil peleburan, 2 empati yang disatukan Dan dikemas dalam bentuk karya lukis Sebagai pengabadian secara besar bangsa Indonesia Sampai disini Mbah Bud tampak kesulitan Mengendalikan media cat akrelik Hanya masalah media saja Sebelumnya Mbah Bud telah melukis potret diri di atas kanvas Dengan menggunakan media cat minyak Dan hasil pembuktiannya sempurna Karena warna maupun bentuk yang diharapkan Tidak jauh berbeda seperti apa yang diharapkan Visual negatif memang sudah ada Dan ada keseimbangan karya di dalamnya Pada media elektronik maupun pada dunia fotografi Di situ secara jelas dan lengkap Ada visual positif dan juga ada visual negatif Peranan Mbah Bud di sini Memperjelas dan mempertegas Kedudukan keberadaan aliran negatif Pada dunia seni rupa khususnya seni lukis Bahwa pada dunia seni lukis Aliran negatif menjadi sangat penting Sebagai penyeimbang pola fikir secara lengkap Konsep Mbah Bud sangat sederhana Mengikuti hukum alam yang ada Jika ada siang tentu ada malam Jika ada gelap tentu ada terang Jika ada positif tentu ada negatif Sungguh sangat ironi Keberadaan dunia seni yang tak terbatas Hanya pada ruang dan waktu itu Apabila hanya terbatas dan populer Pada pola pikir secara positif saja Aliran seni lukis yang telah ada Dan populer itu Semua adalah aliran seni lukis Yang menggunakan pola pikir positif Diakui dan diikuti oleh Seniman-seniman lukis Di seluruh dunia Hingga berabad-abad lamanya Aliran-aliran itu tidak akan pernah sempurna Dan melawan hukum alam Apabila aliran-aliran itu Tanpa adanya belen dengan aliran negatif Karya seni lukis aliran realis Natural hingga aliran abstrak Yang tidak berbentuk sekalipun Akan dengan mudah kita buktikan Dan kita baca Mulai dari komposisi warnanya Keseimbangan gelap terangnya Fokus berat ringannya Dari kesemuanya itu Mudah pula disimpulkan Bahwa si pelukis Melukis dengan menggunakan otak positifnya Hasil eksperimen babut Menunjukkan bahwa Jika rasa kemanusiaan yang sudah Tidak ada lagi itu Lalu dilukis di atas kanvas Dengan menggunakan Aliran yang telah ada Dan populer itu Hasil akhir pada visualisasinya Pasti akan muncul obyek Yang indah dan sempurna Yang menjadi pertanyaan besar Apakah rasa kemanusiaan Yang sudah tidak ada lagi itu Adalah hal yang indah dan sempurna Tidak ada jalan lain Kecuali melukis dengan cara negatif Hasil akhir dari karya negatif Akan mengangkat nilai estetika lebih tinggi Daripada nilai artistik Sejauh mana pentingnya Aliran negatif pada dunia seni rupa Ikuti terus tayangan-tayangan babut berikutnya Pada media ini Mbak Bud juga berharap Agar terjadi pertukaran karya seni lukis negatif Lintas negara di seluruh dunia Seperti apa visual negatif yang dirasakan Jika negaranya dalam keadaan krisis Seperti yang ada di Italia Rusia Seperti apa visual negatif yang dirasakan Jika negaranya dalam keadaan konflik Seperti yang ada di India Pakistan Somalia Bahkan seperti apa visual negatif yang didapat Jika negaranya dalam keadaan perang Seperti yang ada di Israel Palestina Libya Apabila kita peduli dengan rasa kemanusiaan Yang sudah tidak lagi berlaku itu Manusia dalam kondisi negatif Tentunya kita akan melukis dengan cara negatif Sungguh sangat menarik untuk diapresiasi Karya seni lukis negatif Sebagai pengabadian sejarah besar krisis dunia Pada abad ini Semoga terjadi pertukaran karya seni lukis negatif Lintas negara Dan semoga Tuhan mengizinkan Imajinasi Mbak Bud Terus berjalan dengan membayangkan Dan mengolah warna-warna negatif Merubah warna mata Tidak mudah Mbak Bud mengimprove Dengan menggunakan Kata mata yang memantulkan cahaya Untuk membuktikan eksplorasi ini Dibutuhkan model positif Sebagai perbandingan menguji kepekaan Dengan menggunakan efek negatif Tidak hanya sampai disini Mbak Bud ke depan menyempurnakan wajahnya Dengan menggunakan media lain Hingga kostum lengkap di seluruh tubuhnya Dengan corak dan gaya negatif Mbak Bud akan selalu mempropagandakan aliran negatif Selanjutnya selamat mengikuti Art on the Spot Karya seni berbingkai Hasil perkawinan antara performing dengan performance art Adopsi dari ilmu bahasa Tentang seni cerita berbingkai Menceritakan seorang tokoh Tetapi dalam isi cerita itu sendiri Justru si tokohnya bercerita Sebenarnya Apa yang dilakukan Mbak Bud ini Sudah merupakan ulah seni Dan di dalam ulah seni itu sendiri Juga menghasilkan buah karya seni Ulang seni berbingkai ini Yang akan dijadikan sebagai alat Untuk selalu mempropagandakan aliran negatif Menjadi sangat penting Selamat mengikuti Art on the Spot Terima kasih telah menonton! 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 Bukanlah hutan hanya kolam susu Kail dan jala cukup menghidupimu Tidak ada badai, tidak ada topan kotamu Ikan dan udang menghampiri dirimu Bukanlah hutan hanya kolam susu Kail dan jala cukup menghidupimu Tidak ada badai, tidak ada topan kotamu Ikan dan udang menghampiri dirimu Orang bilang tanah kita tanah surga Tongkap kayu dan batu jadi tanaman Orang bilang tanah kita tanah surga Tongkap kayu dan batu jadi tanaman Tidak ada badai, tidak ada topan kotamu Orang bilang tanah kita tanah surga Tongkap kayu dan batu jadi tanaman Orang bilang tanah kita tanah surga Tongkap kayu dan batu jadi tanaman Bukanlah hutan hanya kolam susu Kail dan jala cukup menghidupimu Tidak ada badai, tidak ada topan kotamu Ikan dan udang menghampiri dirimu Bukan lautan hanya kolam susu Kail dan jala cukup menghidupimu Tidak ada badai, tidak ada topan kotamu Ikan dan udang menghampiri dirimu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!